Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli ya Baik, pada video kali ini saya akan membahas Ada yang lebih penting dari sebuah logo ya Itu juga menjawab pertanyaan Mas Dodi, tolong bikinin dong logo doang Saya butuh logo doang nih Pakainya besok gitu kan Kenapa kita gak mau menerima itu Insya Allah teman-teman akan lebih paham Kalau memahami semua anatomi visual identity ya Karena visual identity itu bukan cuma logo Lebih dari itu, ada sekitar 6 atribut lain Yang perlu kita perhatikan Lebih penting dari logo Dan kadang-kadang justru visual identity atribut yang lain inilah Yang bukan logo yang membuat brand kita mudah ditemukan oleh konsumen Padahal bukan dari logo itu sendiri Nah, atribut-atribut apa yang itu yang penting Simak video ini sampai selesai Insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaat yang cukup luar biasa Untuk mengembangkan bisnis dan brand teman-teman semuanya Oke, kita bahas satu-satu ya Anatomi visual identity Yang pertama logo itu sendiri Yang kedua ada super grafik Yang ketiga adalah skema warna Yang keempat adalah packaging structure design Yang kelima adalah building design Dan yang keenam adalah mascot Oke ya, ini ada 6 Apa penjelasannya? Satu-satu saya bahas Kita mulai dari logo itu sendiri Kemarin kita sudah pernah ngebahas nih Di video sebelumnya ya Tentang anatomi logo Bagian-bagian penting dalam logo Tapi nggak apa-apa Ini akan saya bahas sedikit Nggak detail seperti di video sebelumnya Kalau teman-teman mau lihat Dicari di youtube atau instagram Insya Allah teman-teman akan mendapatkannya Baik, anatomi logo Secara umum Logo dibagi menjadi 2 bagiannya ya Yang pertama Ini yang disebut dengan logo type Apa itu tulisannya nih? Tulisan nema Ini adalah logo type ya Kemudian Oh ada yang lupa nih Ada yang ketinggalan nih ya Yang pertama logo type tulisannya Yang kedua adalah Di bawah tulisan nema Ada brand plus identity Teman-teman bisa lihat ya Ini disebut dengan penjelas atau descriptor Nah Bagian yang ketiga ini Inilah icon Atau sering disebut dengan logogram Maaf, ini ketinggalan ya Logogram Inilah yang disebut dengan logogram Ya, itu anatomi Nah, secara umum Logo itu dibagi menjadi 3 tipe Menurut versi nema ya Kita hanya menggunakan 3 tipe ini Kenapa? Menurut kita sudah sangat cukup lah 3 tipe ini Supaya brand teman-teman Mudah dikenali Dan mudah didapatkan Ketika konsumennya mencari brand Anda Oke Tipe yang pertama disebut dengan tipe wordmark Apa itu tipe wordmark? Dia hanya logo type aja Hanya tulisan aja Dia nggak punya logogram Ini seperti salah satu klien kami Yang namanya ponselia Teman-teman bisa lihat ya Ponselia nggak punya logogram Logogram nggak punya ikon ya Biasanya tipe wordmark ini Yang diolah adalah jenis fontnya Oke ya Yang kedua Disebut dengan pictorial Pictorial ini ada logo type Alias tulisannya Dan juga ada logo gramnya Ada ikonnya Bisa dipahami sampai sini Saya lanjutkan Tipe yang ketiga Disebut dengan tipe abstrak Tipe abstrak ini Tonton-tonton bisa lihat Seperti logonya Neymar Di sini abstrak Kenapa? Memang ada logo type Dan ada logo gram Namun Apa bedanya pictorial dan abstrak? Kalau abstrak Logogramnya Bentuknya abstrak Hanya itu aja bedanya ya Oke Pertanyaannya adalah Tipe mana yang tepat Untuk brand saya Apakah saya wordmark Apakah saya pictorial Atau kelasnya abstrak Itu ada analisanya Bukan sembarangan memilih Ya oke ya Ini karena ada analisanya Bener-bener ada analisanya Nah Bagian kedua Visual identity adalah Super graphic Apa itu super graphic? Teman-teman Coba misalnya nih Teman-teman menemukan Brand ini di pinggir jalan Kira-kira teman-teman bisa nebak Ini brandnya apa? Oke Kalau yang ini Mana bisa nebak? Kalian bisa nebak? Oke Nah Yang ini tadi Indomaret ya Teman-teman sudah paham tadi Yang pertama adalah Indomaret Pertanyaannya adalah Kenapa gak lihat tulisannya Teman-teman bisa tahu Kalau itu adalah Indomaret Karena teman-teman melihat Memperhatikan Stripe line 3 warna ini Satu Dua Tiga Merah Biru dan kuning Teman-teman melihat ini Dan Termasuk Yangnya ini Karena sudah identik Punya Indomaret gitu Stripe line 3 warna ini Ini yang disebut dengan Super graphic Biasanya Menjadi penguat Dari sebuah logo ya Begitu juga dengan Alfamat Di bawah tulisan Alfamat Ada garis warna merah Dan warna kuning Ini yang disebut dengan Super graphic Contoh yang lain lagi nih Misalnya Teman-teman melihat yang begini Di sayap ekor Pesawat Garuda Teman-teman sudah tahu Kalau ini Garuda Indonesia Walaupun tidak melihat tulisannya Atau tidak melihat logonya Ini yang disebut dengan Super graphic Saya ambilkan beberapa Sample punya klien saya ya Nah ini punya klien saya Dia Bakery Super graphicnya ada di mana Ada di logo Hati Bukan logo ya Super graphicnya Bentuk hati Yang itu diambil Dari logonya Nah ini biasanya Super graphic itu Biasanya diulang Di mana-mana Supaya apa Supaya lebih masuk Lebih teringat Di benak konsumen Di packagingnya Ini teman-teman bisa lihat ya Packagingnya diulang-ulang Super graphic ini Itu kalau outlet bentuknya Mas Dudik gimana Kalau brand saya ini Bentuknya produk Bukan outlet Nah berikutnya Saya kasih lihat nih Packagingnya Ini salah satu klien saya Karika Milang Teman-teman bisa lihat Mana super graphicnya Super graphicnya adalah Di warna kuning Dan ada Berapa ornamen Sketch Buah karika Teman-teman bisa lihat ya Apa sih fungsi dari Super graphic ini Kenapa kok penting sekali gitu Memang fungsi Super graphic ini Sangat penting sekali Kenapa? Karena supaya mudah dikenali Mudah dikenali Dan mudah diingat Oleh konsumen brand kalian Kenapa? Karena Siapa yang disini Sudah punya anak? Cong Yang punya anak Oke Yang punya anaknya Usianya Empat tahun Atau anaknya Pernah usia empat tahun Atau tiga tahun Nah ya Gak apa-apa Ketika anak teman-teman Belum bisa baca Tanya-tanya ya Saya juga punya anak Ini anak saya Namanya Muhammad Itconsul Ghibli Teman-teman bisa lihat Ketika anak kecil Belum bisa baca Tapi coba ditanyain Surah membedakan Indomaret dan Alfamart Bisa gak? Bisa kan? Walaupun belum bisa membaca Tapi sudah bisa membedakan Mana Indomaret dan Alfamart Dari membedakan Dari mana? Yes Dari visualnya Dari mana? Dari stripline tiga warna tadi Kalau tiga warna Komposisinya seperti ini Itu punya Indomaret Kalau striplinenya dua warna Merahnya lebih banyak Daripada kuningnya Itu punya Alfamart Anak kecil bisa membedakannya Kenapa? Karena bahasa Otak manusia Adalah bahasa visual Itulah pentingnya Super grafik Dan keseluruhan visual identity Ketika teman-teman Sudah punya visual identity Coba cek Ada super grafiknya Atau enggak Yang memperkuat logo Dan secara keseluruhan Visual identity Kalau belum ada Silahkan teman-teman Bisa hubungi Nema ya Sedikit iklan Oke Bagian yang ketiga Dalam visual identity Adalah skema warna Kenapa Butuh skema warna Kalau yang namanya Color Atau yang namanya warna Ya cuma ini Ini aja Seperti yang teman-teman Bisa lihat di layar Warnanya cuma ini Gak lebih dari yang Ada di sini Nah kalau warnanya Misalnya kemarin Saya sempat menceritakan Bahwa kalau kuliner Warna yang paling pas Adalah warna-warna Yang memicu Atau merangsang Hormon menambah Napsu makan Warna apa itu Warna merah Orange dan coklat Tiga warna ini Yang merangsang Hormon menambah Napsu makan Tapi kalau kita Mengandalkan tiga warna ini Untuk kuliner Maka Apa yang terjadi Warna kuliner yang ada Di Indonesia Sama-sama itu aja Gitu kan Nah gimana caranya Supaya berbeda Satu dengannya lain Makanya ada yang namanya Skema warna Skema warna itu apa sih Komposisi warna Contoh nih ya Indomaret dan Alfamart Bener skema warna Indomaret dan Alfamart mirip Merah dan kuning Indomaret ada tambahannya Birunya memang Tetapi secara umum Warnanya sama Ada warna merah Dan warna kuningnya Tetapi karena ada Namanya formula Skema warna Yaitu membedakan Komposisinya Contoh kalau Indomaret Teman-teman bisa lihat ya Di sini Skema warna Indomaret Tiga warna Tapi dibagi rata Kalau Alfamart Merahnya lebih dominan Daripada kuningnya Inilah yang disebut Dengan skema warna Saya pernah Mendapat klien Saya gak perlu sebutkan Nama klien saya Bukan summer goods Minuman coklat lah ya Pokoknya Saya diminta Tolong Mas Dudi Dresenkan packagingnya Salah satu Riset saya adalah Skema warna Kenapa? Karena Minuman coklat ini kan Nantinya saya tanya Di distribusi channelnya Dimana? Saya akan taruh di hero Saya akan taruh di supermarket Supermarket ini Oke? Kalau kamu taruh itu Barang-barang ada di supermarket Ada di rak Supermarket Winimarket Maka yang harus saya lakukan adalah Packaging ini berbeda Dengan skema warna Yang ada di kanan-kirinya Begitu Nah kemudian saya cek Siapa Brand-brand yang ada Di rak Indomaret Alfamart Hero Dan lain-lain ya Kira-kira brand-brand ini Kompetitornya Yang pertama Delphi Seperti ini Kemudian skema warnanya Gimana? Saya simplifikasi Saya buat skema warna seperti ini Kemudian Siapa lagi? Van Houten Ini kira-kira skema warnanya Jadi seperti ini Nah Dengan adanya Perbandingan skema warna ini Akan jauh lebih mudah Menentukan Kira-kira Skema warna punya klien saya Harus bagaimana Supaya berbeda dengan Kompetitor Yang sudah ada Terlebih dahulu Nah inilah pentingnya Analisa Sebelum membuat visual identity Dan proses inilah Kenapa Denema Kok Mas Yudi Kenapa visual identity Denema lebih mahal harganya Karena kami melakukannya Dengan sangat hati-hati Kenapa kami melakukan dengan hati-hati Karena visual identity itu Dibuatnya sekali Tapi untuk selamanya Kalau Anda salah pilih Agency Salahnya sekali Dipakai untuk selamanya Wah kan tempat yang lebih murah Ya kalau kemudian Anda Kemudian menemukan Sebuah fakta Yang membuat Itu harus diganti Kan jadi mahal juga Karena harus menggantinya lagi Maka jangan salah pilih agency ya Kemudian Yang keempat Bagian keempat Visual identity adalah Maskot Maskot ini Boleh ada Boleh enggak ya Misalnya nih Teman-teman bisa lihat Disini ada Meggie Dengan maskotnya Namanya Ronald Kemudian Indomaret Dengan maskotnya Namanya Sidomer Dan KFC punya maskot juga Yang namanya Colonel Sanders Ya Oke Poin kelima adalah Packaging structure design Apa ini Poin yang ini adalah Khusus untuk Brand fast moving Consumer goods Ingat ya Nomor lima ini Untuk Brand Anda Dengan kategori Fast moving Consumer goods Yang membutuhkan Packaging Sebagai brand recognition Atau visual identity Contoh misalnya ini Anda bisa lihat Ada pokari dan teh botol Sebetulnya ini sudah saya bahas juga Di video sebelumnya ya Tapi enggak apa-apa Saya bahas sedikit lagi Ini teman-teman bisa lihat Bentuk botol teh botol Dan bentuk botolnya pokari Bentuk botol mereka berdua ini Mereka Patenkan Kenapa? Karena kedua ini Bagian dari visual identity Bagian dari pengenalan Bahkan pun Misalnya Anda enggak melihat Misalnya ya Tulisan teh botol itu dihapus Teman-teman bisa kenal Itu botolnya siapa sih Walaupun enggak ada logo Walaupun enggak ada namanya Itulah pentingnya visual identity Kalau dibuat Dengan profesional Dipikirkan sampai Sebegitu efeknya Oke saya lanjutkan Poin kelima tadi Packaging structure design Yang keenam adalah Building design Building design Bentuk outlet Anda Itu bagian dari Visual identity Kalau recognitionnya Visual identity Anda bentuknya outlet Ingat yang kelima tadi ini Packaging structure Artinya kalau bentuknya Anda pas memperkenalkan Summer goods Kalau ini adalah Ketika orang datang Ke outlet Anda Bukan membeli produk Anda Di minimarket Tetapi orang datang Ke outlet Anda Bisa jadi Anda membutuhkan Poin nomor 6 ini Building design Contohnya apa sih Holland Bakery Holland Bakery Cukup menarik sekali Menggunakan visual identity Sebagai brand recognitionnya Bukan saja di warnanya Bukan di bentuk logonya Tapi orang mencari Kincirnya Itu cukup menarik sekali Buat saya Dan itu membedakan Dia dengan yang lainnya Ini disebut dengan Building design Nah ada 6 tadi Saya ulang lagi Yang pertama logo Super grafik Skema warna Packaging structure Design Building design Dan maskot Pertanyaannya dari sekian banyak 6 ini mana yang mau difokuskan Jawabannya adalah Tergantung Tergantung apa Tergantung analisa Contoh misalnya Ini saya kasih sampel McDonald Dia punya skema warna Merah dan kuningnya cukup kuat juga Dia punya maskot juga Dan dia juga punya Logogram Yang tulisan M itu Nah ketika saya lihat Outlet Outlet Bentuk outlet Building design Dari McDonald Ini gak seragam semuanya Semuanya gak seragam Ada sih beberapa yang seragam Tapi sebagian besar Gak seragam Gak ada patternnya Untuk tampak depannya Tetapi Saya bisa mengenali Bahwa Ada satu ciri khas Yang pasti ada Dan pasti standar Yaitu adalah Logogram Tulisan M itu ya Yang bentuknya Seperti ini Borden Eriksesnya ya Inilah yang disebut Dengan brand recognition Nah anda mau Tergantung Anda mau fokuskan Bagian mana Di antara 6 ini Manakah Yang akan menjadi Titik point Fokus dari visual identity Brand anda Terus pilihnya yang mana Ya ini butuh Analisa Seperti yang tadi saya bilang Nema membutuhkan Analisa Gak sembarangan Memilih Bagian mana sih Yang mau difokuskan Kemudian teman-teman Bisa lihat juga Holland Bakery Memfokuskan Bukan di warnanya Bukan juga di logogram Benar ada logogramnya Tapi yang jauh lebih difokuskan Adalah bentuk Dari buildingnya Supaya lebih mudah Menemukannya Yang kemudian Ini klien saya nih Dia Bakery Kami Nema Memfokuskan Memilih Sudahlah Fokuskan Di super grafiknya Bentuk hatinya ya Sehingga Yang sangat dijaga Konsistensinya Adalah bentuk hatinya Harus ada Di setiap packaging Harus ada Di setiap touch point Brand konsumen Bertemu dengan siapa Disitu harus ada Karena hati itu adalah Bentuk visual identity Atau yang difokuskan Atau brand recognitionnya Disini gini Kalau kamu mau nyari outlet Yang dia bakery Cari aja Bentuk hatinya Bisa jadi Warnanya mungkin Tidak standar Dengan ini semua Bukan tidak standar Bentuk outletnya Tidak standar ini semua Tetapi Secara Super grafik Standar semua Kira-kira begitu ya Nah dari hasil visual identity Kesimpulannya adalah Visual identity adalah Bagi brand recognition Karena mudah ditemukannya ya Ini tadi sudah saya sampaikan Indomaret Tiga warna ini Sebagai brand recognitionnya Dia bakery adalah Brand recognition di hatinya Dan karika gemelian Brand recognitionnya Ada di Super grafik yang ini Supaya apa Supaya mudah ditemukan Kalau konsumen mencari Karena Biasanya Pikiran manusia itu Otaknya adalah Bahasa visual Bukan bahasa Kata-kata Bukan kata-kata ya Tapi visual Sehingga ketika Misalnya Saya sebut Misalnya Indomaret Di pikiran Anda Mungkin bukan Kebayang tulisan Indomaret Tapi kebayang warnanya Misalnya saya sebut Dengan KFC Mungkin teman-teman Nggak ngebayangin Tulisan KFC nya Tapi Bentuk outletnya mungkin Atau bentuk tulisannya Atau ayamnya Atau apapun Intinya adalah Bentuknya visual Contoh lain lagi Misalnya gini Ketika saya sebut Kalimat ini Uang gitu ya Yang tergambar Di pikiran teman-teman Bukanlah tulisan UANG Tetapi Gambarnya Uang itu sendiri Itu mengapa Pentingnya visual Karena bahasa otak kita Adalah Bahasa visual Begitu teman-teman semuanya Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau teman-teman Merasa ini sangat Bermanfaat sekali Silahkan bagikan di Whatsapp Di Facebook Atau di Instagram Teman-teman Dan jangan lupa Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di komen Insya Allah Akan saya jawab Satu persatu Dan Kalaupun itu Mungkin akan saya jadikan Satu konten tersendiri Jika pertanyaannya Cukup menarik Untuk saya ulas Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan Update-update Ilmu brand terbaru Dari saya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton